Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel MJRT 53 Racing untuk pembahasan kali ini saya akan membahas seputaran pemborapan untuk motor Honda Beat 130cc jadi apa aja yang dirupa apa aja yang kita kerjakan, saksikan terus videonya, ini dia, kita lanjut oke teman-teman soalnya inilah motor yang saya maksud ini adalah Honda Beat 130cc maksudnya Honda Beat Carbo yang akan kita garap menjadi 130cc untuk tampak bodi sudah lumayan head on untuk tampak ripen dan sudah yang lain-lain nah ini mesin yang akan kita garap ini adalah penampakannya pad-padnya sudah kita persiapkan pad-padnya sudah kita set untuk kita pasang ini kita mulai dari pad-pad yang kita siapkan ini adalah CDI Power Mic kita siapkan untuk mendongrak power dan tenaga yang akan kita board up di motor Honda Beat ini kemudian untuk bagian block off untuk block off disini masih menggunakan clap standar tapi disini sudah dilakukan porting police ya disini sederhana saja dan ini per-clap dan ini per-clap untuk per-clap saya menggunakan per-clap dari swedia ya kepunyaan per-clap swedia dan panjangnya 32 untuk piston pakai piston Kawasaki KJ over C 175 teman-teman bisa lihat disini ya penampakannya masih standar saja dan sudah tapi sudah kasih coakan untuk nut clap kemudian disini untuk boring nah untuk boring disini sudah over boost ya tetapi bagian liner belakang saya menggunakan diameter 57,5 jadi kita tidak perlu membesarkan lagi lubang rekes ya itulah mungkin 4 yang sudah kita persiapkan untuk motor yang akan kita garap ini teman-teman nah jadi untuk knock on ice ini saya sudah menggunakan knock on ice dari tipe S ya ini tipe S dari kepunyaannya bintang racing team kita comot dari situ saja karena ini motor buat harian cukup lah untuk pakai tipe S sudah cukup ya oke dan untuk bagian CPT mungkin ini nanti kita akan lanjut ya kita akan lanjut dulu bagian pemasangan ini posisi saya lagi memasangkan per clap teman-teman per clap selagi kita pasangin untuk per clap tadi seperti saya bilang saya menggunakan per clap dari per clap merk Stadia ya dengan merk B Pro kalau tidak salah B Pro ini merknya B Pro yang disebut dengan Swedia itu mungkin karena tidak tahu lah seperti apa tetapi ini Swedia B Pro dibilang seperti itu karena memang kita beli yang seperti itu ya kita lakukan pemasangan untuk bagian buring ya bagian buring kita lakukan pemasangan dulu oke oke langsung kita setel clap ya kita setting bagian clap atau kerengangan clap setelah ini kita langsung pasangkan ke mesin dan mungkin kita langsung scroll aja ya kita langsung scroll kita langsung pindah aja ke video setelah nanti kita menghidupin motornya aja ya karena untuk tahap pemasangan mungkin agak sedikit panjang kalau kita shoot satu persatu oke teman-teman semuanya yang penting teman-teman udah pada tahu udah pada ngerti apa yang saya ubah apa yang saya lakukan untuk penggarapan di bagian motor ini gitu ya jadi Honda Beat ini kita garapnya seperti apa teman-teman udah pada tahu oke kita lanjut aja seperti yang tadi saya bilang langsung kita scroll langsung kita lewat-lewat untuk tahap pemasangan langsung kita ke video yang sudah motornya dihidupin nanti ya oke teman-teman semuanya pokoknya semangat terus saksikan terus videonya sampai akhir ya biar teman-teman pada tahu seperti apa motornya pas motornya sudah hidup oke teman-teman semuanya gaspol pokoknya teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati